Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Serambi Tani Holtik Kutura Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan tanaman mentimun tanpa menggunakan pupuk kimia Tanaman mentimun ini hanya menggunakan kohe kambing yang difermentasi dengan menggunakan bioposfat Yaitu pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan yaitu pada video yang ini Di sini akan saya jelaskan sedikit Kohe kambing adalah kotoran hewan yang memiliki sifat panas Tetapi dia memiliki nutrisi yang sangat baik jika kita aplikasikan kepada tanaman Tapi harus melalui fermentasi terlebih dahulu Ada pun nutrisi yang terkandung di dalam kotoran kambing ataupun kohe kambing Yaitu yang pertama adalah karbon organik ataupun C sebanyak 30,17% Kemudian nitrogen ataupun N sebanyak 1,73% Ada juga pospor ataupun P 2,57% Berikutnya kalium ataupun K 1,56% Dan sulfur ataupun belerang sebanyak 0,34% Ada juga bakteri-bakteri baik yang terkandung di dalam kohe kambing Ataupun fungsi bakteri baik yang terdapat di dalam kotoran kambing ataupun kohe kambing Yang pertama yaitu trichoderma Dia adalah salah satu jenis bakteri yang baik Dan dia dapat mencegah layu fusarium Ataupun dengan kata lain dia dapat menghambat fungsi daripada Plasmodiophora brassicis Itu adalah fungsi daripada trichoderma Ada pun yang kedua yaitu streptomycis Dia adalah bakteri yang mampu mengangkat unsur hara dan juga air Ada pun yang ketiga yaitu Phacidomonas fluoricis Dia dianggap sebagai bakteri yang memiliki kemampuan mencegah segala macam penyakit pada tanah Ada pun yang keempat yaitu Mycorrhiza mempunyai fungsi sebagai pencegahan penyakit untuk segala jenis tanaman Ada pun yang kelima yaitu nitrosomonas Bakteri ini memiliki kemampuan untuk merubah amoniak menjadi nitrogen Ada pun yang keenam yaitu fitohormon Dia adalah sebagai zat pengatur yang diperlukan untuk semua tanaman Ada pun yang ketujuh yaitu Phacidomonas triata Bakteri ini memiliki keahlian dalam melarukan pospat serta dapat meningkatkan vitamin Ada pun yang kedelapan yaitu nitrosokoccus Ini merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengubah amoniak menjadi nitrogen dan mudah diserap oleh tanaman Baik sahabat tani Itu semua adalah penjelasan dari fungsi bakteri baik yang terdapat di dalam kotoran kambing ataupun kohe kambing Ada pun kelebihan kita menggunakan pupuk kohe kambing yang sudah dipermentasi yaitu masa panen lebih lama ataupun lebih panjang dibandingkan kita menggunakan pupuk full kimia Maka dari itu saya merekomendasikan kita tidak harus menanam tanaman mentimun dengan menggunakan pupuk kimia ataupun full kimia Kita juga bisa menggunakan kotoran hewan seperti kohe kambing yang sudah dipermentasi supaya kita dapat menghemat biaya mengingat harga pupuk saat ini begitu mahal Ini dia kohe kambing yang saya tabur satu genggam per lubang bisa anda lihat tanaman daripada mentimun ini tidak terganggu bisa anda lihat pertubuhannya bisa dikatakan subur ini adalah hasil fermentasi kohe kambing dengan menggunakan pupuk biopospat dengan takaran 30 kg kohe kambing dicampur dengan 10 kg pupuk biopospat dan didiamkan selama 30 hari dan untuk takarannya cukup satu genggam per lubang saja jangan terlalu banyak hanya satu lubang satu genggam maka hasilnya akan tumbuh subur seperti yang anda lihat pada tanaman mentimun yang anda lihat ini disini kami menggunakan pohon pinang yang sudah dibelah yaitu dengan ketebalan 3 cm ini adalah pohon pinang yang sudah tua dan tidak berbuah lagi maka kami tebang dan kami jadikan ajir ataupun lanjaran ini adalah lanjaran yang cukup kuat bisa dikatakan jika kita menanam tanaman mentimun ataupun tanaman lainnya lanjaran ini bisa bertahan sampai dengan 2 sampai 3 tahun karena pohon pinang ini bisa dikatakan sudah sangat tua dan keras dan sangat baik digunakan untuk lanjaran ataupun ajir bagi tanaman yang kita budidaya baik sahabat tani bisa anda lihat tanaman mentimun ini sudah berumur 13 hari dan pertumbuhannya bisa dikatakan sangat subur walaupun dibandingkan dengan pupuk kemia mungkin lebih cepat tetapi yang penting di dalam kita berbudidaya mentimun unsur hara yang terkandung di dalam tanah dapat diserap secara maksimal bisa anda lihat disini walaupun hanya menggunakan kohi kambing yang sudah di fermentasi tetapi tumbuhan mentimun ini bisa dikatakan dapat tumbuh dengan maksimal batangnya pun besar bisa anda lihat ini dia baik sahabat tani mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar anda selalu mendapat video-video terbaru dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga Allah membalas dan hasil panen daripada tanaman yang sahabat tani budidaya menjadi berlimpah tetap semangat buat petani Indonesia jumpa lagi bersama saya Serambi Tani Holti Kutura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati